Sementara itu pemirsa bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Raka Buming Raka, belusukan ke perajin tembaga di Boyolali, Jawa Tengah. Gibran berjanji akan memajukan sentra perajin tembaga agar tidak kalah bersaing. Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Raka Buming Raka, mengunjungi sentra perajin tembaga kuningan di desa Tumang, Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Gibran disambut antusias warga dan para perajin. Ia berkesempatan melihat dari dekat proses pembuatan kerajinan tembaga. Gibran mengatakan akan melakukan pengembangan teknologi sentra perajin tembaga. Ya, beliau-beliau ini, ini kan sebenarnya sentranya udah lama ya. Apakah karena kemajuan zaman, adanya alat-alat CNC, alat-alat laser cutting, ya ini mulai pasarnya mulai kuya, ya ini harus ada intervensi dari pemerintahnya. Ini kan sudah ada kooperasinya, ya otomatis kooperasinya harus disupport dengan alat-alat yang up-to-date juga. Jadi udah, ternyata bapaknya udah sering koordinasi kok dengan menteri-menteri. Ini nanti tinggal anu aja, dari kooperasi dan kementerian saling koordinasi aja, biar alat-alat yang dimiliki oleh pengrajin yang ada di sini benar-benar akut deh. Jadi nggak kalah sama tempat-tempat yang punya alat-alat CNC, alat-alat laser cutting. Kan di sini sentra tembaga, jadi saya kira harus sangat-sangat disupport karena menghidupi ini satu desa ini, dan luar biasa sekali. Selain membagikan buku tulis bagi warga, Gibran juga sempat mencicipi makanan khas Lereng Gunung Merpabo. Dari kunjungan ke perajin tembaga, Gibran melanjutkan berusukan ke Lereng Gunung Merapi. Dengan berjalan kaki kepada Pocanturonggo Seto di Selopoyolali, Jawa Tengah yang berada di lima kilometer dari puncak Gunung Merapi. Gibran bertemu para pemuda yang belajar tarian khas Lereng Gunung Merapi. Usai berdoa bersama, Bacawapres Prabowo Subianto itu diminta untuk memotong tumpang. Dari Pocanturonggo Seto di Selopoyolali, Gibran berpamitan untuk melanjutkan berusukan ke Kabupaten Magelang.